Malah seperti tadi, seseorang yang membeli sandal dari toko Kemudian di saat dia sampai kepada rumah Mau memakainya, gelitik hatinya mengatakan Ini wakof untuk masjid, untuk wudhu sandal ini Maka kita katakan tadi Al-yakin layu zalu bisyak Gelitik hati yang memberikan syak bahwa ini punya masjid Sehingga dia termenung Oh berarti punya masjid Nah itu dinamakan syak yang datang Itu tidak merubah keyakinan Mana yakinnya? Aku membeli tadi di toko Maka buktinya barusan aku datang Dan ini ada bonnya Aku memberi di toko sepatu Harganya 200 ribu Sandal yang kulit Dan ini baru saya buka dari kartonnya Dan bisa mempersaksikan pembelian tadi Orang yang menjual kepada saya dan telah terjadi akad Al-bay'ani bil khiyar Bahwa jual beli itu Telah terpenuhi dengan khiyar Saya memilih Dan saya setuju dengan harga Dan orang itu memberikan dengan harga yang saya setujui Dibayar 200 dan ini bukti Nota Dibayar pentan Dengan cap Juga dari toko Ini semuanya al-yakin Bahwa sandal itu milik dia Maka al-yakin Diko'idah La yuzalu bisyak Kemudian dia ragu Atas kepemilikan itu Kenapa? Untuk masjid Loh dari mana datang untuk masjid? Hati ini bergelitik Ini sodakoh untuk masjid Fahim? Maka akhirnya dia banyak di rumah bertumpuk Sendal Berkarung-karung Karena Setelah dipakai sendal Ini untuk masjid Akhirnya ragu Masa aku pakai untuk masjid Untuk keperluan Sehari-hari Akhirnya disimpan Dan beli lagi Dan seperti itu untuk masjid Maka Ini jawaban Dari hadith ini Al-yakinu La yuzalu bisyak Dan begitu pun Dari kursi Dan begitu pun Dari motor Maka Semuanya Fil asel Hakuhu Milik dari dia Apalagi ada Bukti-bukti Akan Di saat dia Membeli Dan dipersaksikan Bagaimana dia Membeli Dan membayar oleh Pihak toko Maka ini dinamakan Al-yakin Dan begitu pun Dari segi Ibadah Seperti seseorang Sholat Tentunya Melaksanakan Syarat Apa syaratnya Wudhu Maka dia Melaksanakan Wudhu Dan dia Sudah yakini Bahwa dia Melaksanakan Wudhu Kemudian Di tengah Tengah Sholat Datanglah Syaiton Membisiki Kepada Dua syarat Pertama Kamu tidak Berwudhu Bagaimana kamu Sholat Dia yakini Tadi Aku ini Sekarang Sholat Sudah Tiga rokaat Dari Wudhu Yang dia Ingat Wudhunya Dimana Di WC Di masjid Bukan dari rumah Dia ingat Dan di saat Wudhu pun Dia ingat Dengan temannya Di sebelahnya Dan dia Ingat Dia membuka Arlojiknya Maka itu Semuanya Al-Yakin Layuzalu Bishak Keyakinan Itu tidak Terangkat Dengan Shak Yang datang Dari Syaiton Yang membisiki Kamu tidak Wudhu Maka Disini Jangan Peduli Al-Yakin Layuzalu Bishak Bahwa Keyakinan Dia sudah Wudhu Tidak Bisa Terangkat Kemudian Jadi Belum Berwudhu Jadi Mengulang Lagi Karena Perasaan Perasaan Keraguan Yang datang Dan Begitupun Tentang Permasalahan Keluar Dari Angin Maka Setelah Syaiton Dibantah Dari Permasalahan Wudhu Dengan Dalil Dia ingat Saya Wudhu Bahkan Di Tempat Wudhu Masjid Bukan Dari Rumah Setelah Turun Dari Motor Saya Berwudhu Dulu Dan Saya Ingat Di Saat Berwudhu Melepaskan Arloji Saya Dan Saya Berbincang Dengan Ta'mir Masjid Apa Kabar Pak Dan Sebagainya Itu Semua Dia ingat Sudah Al-Yakin Layuzalu Bishak Berpindah Syaiton Kepada Ibadah Sholat Ini Okelah Kalau Begitu Kamu Sholat Dengan Wudhu Namun Barusan Kamu Kentut Dijadikan Was-was Bahwa Dia Merasa Mengeluarkan Angin Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Para Syaiton Mengganggu Sholat Bagi Mereka Tapi Orang-orang Yang Lebai Mengikuti Syaiton Dan Penuh Keraguan Hidupnya Adapun Alhamdulillah Seumur Hidup Kita Tidak Pernah Seperti Itu Tidak Ada Was-was Dan Tidak Pernah Mengikuti Was-was Karena Al-Yakin Layuzalu Bishak Kita Dalam Melaksanakan Sesuatu Perhatian Wudhu Sudah Dan Tidak Mendengar Suara Ataupun Tidak Mencium Bau Bahkan Di saat Menunggu Sholat Seperti Pelajaran Maghrib Kita Setelah Sholat Maghrib Menunggu Sholat Maka Di saat Dibangunkan Isya Dia Ingat Aku Tidak Mengeluarkan Gas Di saat Aku Belajar Karena Uco-ucok Sebelahku Tidak Bangun Atau Protes Bau Dan Sebagainya Berarti Aku Tidak Mengeluarkan Gas Misalnya Maka 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 Di sini Keyakinan Yang Tidak Terangkat Dengan Syak Sehingga Di saat Dia Sholat Dibisiki Oleh Syaiton Setelah Tadi Wudhu Tidak Mempan Kamu Belum Berwudhu Sudah Yakin Ya Sudah Kamu Barusan Kentut Ini Cara Syaiton Yang Kedua Karena Masuk Kepada Syarat Syaratnya Tidak Terpenuhi Karena Di hadis Disebutkan Tidak Terpenuhi Sholat Seseorang Jika Dia Hadis Harus Berwudhu Kamu Telah Berhadis Kamu Harus Berwudhu Lagi Maka Ini Pun Diobati Oleh Nabi Dengan Ucapan Penuh Keyakinan Apa Jangan Kamu Mengikuti Was-was Tersebut Itulah Fadnya Jangan Kamu Membatalkan Sholat Kamu Dan Kamu Keluar Dari Sholat Berjamaah Kamu Hatta Yasma' Sautan Sampai Kamu Mendengar Suara Maka Jika Dibisiki Oleh Shaiton Kemudian Kamu Jangan Langsung Ikut Oh Aku Kentut Ya Iya Mungkin Diberikan Pertanyaan Pertanyaan Kepada Shaiton Iya Kentut Ya Akan Dijawab Oleh Shaiton Di dalam Hati Iya Barusan Kentut Seperti Itu Tapi Kembalikan Kepada Keyakinan Apakah Tadi Ada Suara Dia Jawab Di dalam Hati Tidak Tidak Mendengar Suara Maka Disini Orang Tersebut Lanjutkan Untuk Sholat Namun Kalau Memang Dia Tadi Sebelum Dari Sholat Memang Dalam Keadaan Perut Kosong Dan Dia Mempunyai Asam Lambung Gistritis Akhirnya Kembung Perutnya Atau Baru Makan Bisbas Maka Perutnya Kembung Banyak Angin Kemudian Di saat Ingin Keluar Dia Jaga Dia Jaga Di saat Ruku Allahu Akbar Terdengar Bum Bagaikan Bom Atum Di Hiroshima Nagasaki Maka Dia Disini Sudah Jelas Yakin Kalau Dia Harus Keluar Dari Sholat Karena Terdengar Suara Maka Disini Masuk Kepada Perkara Tadi Al-Yakin La Yuzal Bishak Keyakinan Seseorang Mempunyai Wudu Dan Terus Dalam Keadaan Tahir Tidak Dia Terangkat Dengan Syah Kecuali Dengan Keyakinan Pula Apa Yakinnya Disini Mendengar Suara Bagaikan Bom Atum Bom Sudah Yakin Ini Suara Barusan Ya Sudah Berarti Dia Batal Fahim Atau Tidak Terdengar Suara Tetapi Bergerilya Di saat Dia Tadi Merasakan Ada Yang Keluar Tidak Peduli Tidak Tidak Ada Suara Kok Lalu Pas Dia Sujud Ternyata Tercium Bau Bangkai Maka Berarti Aku Telah Kentut Maka Ini Keyakinan Yang Mengangkat Keyakinan Wudu Tadi Dengan Yakin Maka Barulah Dia Melaksanakan Keluar Dari Solah Maka Disini Kesimpulannya Keyakinan Seseorang Dia Mempunyai Wudu Dan Keyakinan Seseorang Bahwa Barangnya Dia Itu Hak Miliknya Yang Dia Beli Dari Toko Itu Keyakinan Layuzalu Bisak Tidak Terangkat Dengan Syak Keraguan Dia Ini Telah Diwakufkan Ke Masjid Atau Ini Tadi Aku Merasakan Perut Mual Telah Kentut Atau Tadi Aku Tidak Berniat Di Dalam Keadaan Berwudu Maka Semua Syukuk Semua Syaksyak Itu Dianggap Angin Lalu Seperti Pepatah Al-Khalbu Ya'wi Wal-Khalifah Tamurru Anjing Menggonggong Kalifah Berlalu Maka Ucapan-ucapan Syaiton Di dalam Hati Ini Jangan Digubris Sampai Kapan Ucapan-ucapan Keraguan Ini Tidak Digubris Sampai Datang Yakin Semithalnya Semithal Dia Waktu Dia Wudu Dia Yakin Wudu Yakinnya Dengan Apa Wudu Ini Bisa Batal Dengan Yakinnya Sebab Yang Disebutkan Oleh Nabi Apa Di Saat Dia Sholat Perutnya Mual Pas Ruku Maka Dia Keluar Dari Suara Bum Maka Yakin Suara Tadi Membatalkan Keyakinan Dia Telah Wudu Di Saat Dia Protes Tapi Aku Telah Wudu Iya Wudu Kamu Batal Dengan Suara Keluar Gas Tadi Dari Perut Kamu Dan Juga Jika Tidak Telah Keluar Bau Dari Perut Kamu Keluar Gas Maka Disini Tidak Terangkat Keyakinan Dari Punya Wudu Kecuali Dengan Keyakinan Bahwa Dia Kentut Dengan Dua Keyakinan Keluar Gas Bau Ataupun Bersuara Maka Ini Yang Bisa Kita Berikan Di Dalam Jawaban Permasalahan Was-was Dan Nasihat Kami Juga Yang Kedua Jika Ada Was-was Dari Syaiton Please Jangan Dijadikan Was-was Syaiton Sebagai Pendalilan Karena Di hadis Tadi Disebutkan Layan Sarif Walayan Fatil Jangan Kamu Keluar Dari Solat Dan Jadikanlah Bagi Kamu Hujjah Sampai Kamu Meyakini Wuduknya Tetap Ada Dan Tidak Keluar Kecuali Dengan Dua Perkara Yang Jelas Imadiyah Keluar Suara Dari Kentutnya Ataupun Keluar Gas Berbau Jika 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 Terkumpul Keduanya Sudah Suaranya Menggelegar Dan Baunya Menyengat Ya Sudah Ini Jelas Sekali Apalagi Yang Disebelah Mulai Tidak Tentram Di Saat Sujud Maka Disini Sudah Jelas Dia Harus Keluar Maka Inilah Yang Bisa Kita Berikan Kesimpulannya Juga Agar Tadi Kita Katakan Tidak Mengikuti Was-was Syaiton Dan Jika Dirukyah Maka Lebih Baik Karena Sebagian Manusia Mempunyai Sesuatu Di dalam Hatinya Dari Musuh Musuh Bani Adam Yakni Syaiton Yang Mana Dia Memisikkan Memisikkan Sesuatu Maka Bisa Juga Dirukyah Ataupun Cukup Dengan Pembahasan Hadis Tadi Maka Ini Dari Jawaban Yang Bisa Kita Berikan Kesimpulannya Tidak Semua Yang Ada Digelitik Hati Ini Punya Masjid Dan Seterusnya Kemudian Dijadikan Wakaf Untuk Masjid Padahal Dia Tidak Melafetkan Dan Tidak Mengamalkan Maksudnya Mengamalkan Melaksanakan Aked Untuk Wakaf Dan Begitupun Di dalam Sholat Tentunya Lebih Menguasai Lagi Syaiton Maka Jangan Keluar Dari Sholat Jika Jika Dalam Keadaan Yakin Seperti Yakin Dia Mempunyai Barang-barang Tadi Dari Hasil Jual Beli Tadi